Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimu Jono mencuri perhatian saat menemani Presiden Jokowi Dodo Jokowi dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi KTT G20 ke Taman Hutan Raya Tahuru Mangrof Murah Rai Bali, Rabu 16 November 2022 Pak Menteri Basuki jadi fotografer dadakan dengan outfit yang meyakinkan Pantauan Kompas.com melalui siaran Kompas TV Menteri Basuki terlihat memakai baju putih, bertopi dan menenteng sebuah kamera bak fotografer ofisial G20 Uniknya, tampak topinya pun dibalik, terkesan benar-benar larut dengan pekerjaannya mengabadikan acara akbar tersebut Tak hanya itu, Menteri Basuki juga terpantau ikut bergabung dengan para fotografer ofisial G20 dan sesekali sibuk memotret pemandangan Taman Hutan Mangrof Murah Rai Bali Ia terlihat ikut berbincang dengan beberapa fotografer ofisial G20 Untuk diketahui, Taman Hutan Raya Tahuru Mangrof Murah Rai Bali merupakan salah satu venue yang disiapkan untuk rangkaian kekhiatan KTT G20 Para kepala negara akan diajak Jokowi berkeliling Taman Hutan Mangrof tersebut pada Rabu 16 November 2022 pagi ini Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, dirinya sangat ingin menunjukkan Hutan Mangrof beserta persemaian Hutan Mangrof Dengan begitu, Indonesia menegaskan komitmen dalam isu perubahan iklim dan restorasi hutan Tempat yang ingin kita tunjukkan yaitu Hutan Mangrof bersama persemaian Mangrof Yang nanti akan kita tunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam rangka perubahan iklim Kata Jokowi yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 2 Desember 2021 lalu Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya